PENYELENGGARA PEMILU Kecamatan tengah mengikuti bimbingan teknis pembinaan aparatur pengawas pemilu bawaslu Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2024. Menurut anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Eri Ratna Dewi Petalolo, pertemuan pada hari ini fokusnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu. Kewenangan kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jadi tentu pertemuan pada hari ini fokusnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu, pengawaslu kecamatan terkait dengan etika penyelenggara pemilu. Mereka harus patah-patah yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan berkaitan dengan etika penyelenggara pemilu. Ini berusaha yang profesionalnya kita harus integrasi. Sehingga mereka didatangkan bisa menjadi bagian yang menjalankan penyelenggara pemilu. Karena politik uang itu kan hal yang bersifat sementara ya maksudnya, ya boleh dikatakan tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terhadap hasil penyelenggara pemilu. Tapi kalau ini kemudian dijadikan dasar, bahwa kalau tidak ada politik uang maka partisipasi akan rendah, nah itu akan sangat berbahaya buat proses politik. Ketua Bawaslu Pandeglang Edi Mulyadi mengatakan, Bawaslu Pandeglang melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu lewat sosialisasi. Edi mengungkapkan, Bawaslu tidak akan segan membawa setiap pelanggaran kerana hukum sesuai aturan berlaku. Seperti halnya kasus pelanggaran terjadi pada pilkada lalu. Upaya pencegahan lewat sosialisasi, tentu hari ini juga menguatkan pelanggaran kita pada pandang selam untuk mereka melaksanakan sosialisasi ke masyarakat ya, baik itu ke masyarakat umum atau ASN, kemudian ke kepala desa kajar, nanti di masyarakat umum tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Karena itu bisa beresiko terhadap sansi ya, sansi administrasi, sansi etik, bahkan sansi di pidana pemilu. Pandeglang sudah memberikan sansi pidana penjara sampai pohon sempat tahun setengah ya, terbaik proses perikada yang kemarin. Ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa perubahan hukum itu tidak main-main, memang tidak ada pidana kalau memang itu masuk ke wilayah pidana. Kemudian ada juga yang secara administrasi disansi oleh polisi aparatur sipil negara lewat rekomunasinya kepada petiabat pemilik kepegawaian, sampai ada yang ditemukan kenaikan gaji berkalanya. Ada juga yang tidak bisa pensiun karena proses hukisim berkursi. Bahwa tidak ada yang namanya proses demokrasi ini dengan asas yang luber ya, langsung umum bebas rahasia. Ya bebas, diberikan kebebasan, tidak ada intervensi, tidak ada janji-janji, tidak ada rayuan, apalagi ancaman, tidak ada itu. Ya kalau ada ancaman, ada intimidasi misalkan, itu bukan bebas lagi. Jadi asas peminduhnya sudah ternodai gitu. Yang dilakukan itu jumlahnya ada berapa? Peserta itu 105 ya, perkecamatan kan 3 orang ya, 1 kutuan dan 2 anggota. Perakannya seperti apa? Maksudnya di menjelang masa kampanye ya, setelah ditetapkannya nanti di DCT ya, kalau sekarang kan masih di DCS, di DCT, ini sudah harus banyak keseduhan dengan peserta pemilu. Adanya bukan menjaga jarak, tapi menjaga dekatan, bagaimana pesan-pesan pencegahan sampai ke para peserta. Dekat bawah ya? Iya. Lebih lanjut, Edi menerangkan, bahwa peserta BIMTEK diikuti oleh 105 orang panwaskam. Bunggu gunung nyatu. 2019. Oke.